Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM Pecinta Durian Pada saat hari ini, Teddy Kurnia berada di kebun duriannya Pak Haji Rudi Beliau adalah salah seorang petanam, pembuat bibit Dan pelaksana daripada proses-proses penanaman daripada durian Nah, pada hari ini saya akan melihat bagaimana kebun beliau Hasil daripada aplikasi pupuk yang diberikan terhadap pohon tersebut Yaitu adalah dalam rangka pembuahan Nah, oleh sebab itu, sebelum mengikuti terus perjalanan Teddy Kurnia TGM Dalam rangka melihat pembuahan Atau pemupukan, hasil pemupukan daripada tanam durian Jangan lupa sub, like, dan bunyikan lonceng Bila mana ingin mengikuti Teddy Kurnia TGM Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih Mari ikuti perjalanan Teddy Kurnia TGM Nah, saudara-saudara sekalian Para pecinta durian di seluruh Indonesia Saya berada di Sirnagali Di Kabupaten Tenggamus Tapi kecamatannya adalah Gunung Sari Ini saya mau mengunjungi salah satu kebun Pemilik daripada Pak Haji Rudi Salah satu pengebun durian yang berhasil Khususnya adalah tanaman durian baur Mari ikuti perjalanan saya Nah, inilah saudara-saudara Ini pohon durian yang saya katakan tadi Bahwa ini pohon durian yang baru diaplikasikan oleh pupuk tersebut Itu dua bulan yang lalu Dan ini sudah kelihatan nampak bunganya Ini lihat Ini bunganya sangat bagus Subur, montok, dan banyak sekali Nah, tuh Saya naikin ke atas juga, tuh Sampai sejauh Ngelihat saya Hampir seluruhnya Ini adalah bunga Dan apa yang dilakukan oleh Pak Haji Rudi Ini adalah mengaplikasikan daripada pupuk yang tiga macam tersebut Dan beliau memberikannya Ukuran-ukurannya Sama dosisnya Ternyata memang sangat tepat Baik jenis pupuknya Maupun daripada Ukurannya Terhadap usia yang di Berikan pupuk itu Dan ini lihat Ini sangat bagus sekali Ini sangat bagus sekali Dan ini kalau kita lihat pohon Pohonnya belum seberapa besar Tuh Paling Dua kepalan Dan saya pikir ini mungkin sekitar usia lima tahun Dan saya mendapat informasi bahwa Ini sudah dua kali berbuah Artinya bukan baru satu kali berbuah Artinya kalau ini usia lima tahun Berarti dalam usia tiga tahun Itu sudah berbuah Lihat ini Bunganya sangat luar biasa Nih Sangat bagus sekali Dan ini memang Di kebun yang syarat dengan tanaman lain Yaitu adalah tanaman kopi Tuh Ada kopi Ada pisang Iya kan Ada lada Tapi masih tumbuh Dan baik Nah itu tadi Baik kopi Maupun Duriannya Gitu Ini nih Ini sangat bagus sekali Nah Inilah hasil dari aplikasi Daripada pohon durian Oleh sebab itu Jangan tunggu lagi Silahkan Lakukan Bagi kawan-kawan Yang memiliki tanaman durian Untuk dilakukan Pemupukan Terhadap duriannya Agar segera Agar segera berbuah Dan tidak menunggu lama Ini Yang saya lihat ini adalah Mendengar informasi dari Pak Haji Rudi Itu adalah Dua bulan Lalu Beliau Memberikan pupuknya Dan inilah hasilnya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian Jangan lupa juga Kita sesegera mungkin Yang memiliki lahan Untuk menanam durian Dan durian ini Di berbagai suasana Keadaan Durian ini bisa tumbuh Masalah berbuahnya Itu adalah Kita coba Dengan aplikasi Daripada Pupuk-pupuk Yang Setelah Beredar Di pasaran Oleh sehat itu Untuk Pembuahannya Bisa disiasati Dengan pupuk-pupuk Yang telah Disiapkan Atau yang Sudah beredar Di pasaran Nah Saudara-saudara Setelah Melihat tadi Mengikuti Perjalanan Td. Kurnia TGM Di dalam menyurpai Atau melihat Dan membuktikan Apakah benar Tiga jenis pupuk itu Bisa Membuahkan Durian Dan ternyata Benar Kemudian Apakah itu Bisa dibuahkan Durian itu Yang telah Sesuai usia Di lain musim Ternyata juga Terbukti Karena Apa yang saya Tinjau kemarin Itu Ternyata Betul-betul Di luar Dugaan saya Karena saya Waktu itu Bulan 2 Bulan 2 itu Saya Terpanggil Sebagai Naluriahnya Sebagai Penghobi Durian Ada Sebuah kebun Di kabupaten Sendiri Yaitu di kabupaten Tengamus Di tempat Td. Kurnia TGM tinggal Itu di salah satu Kecamatannya adalah Ada Durian yang sedang Berbuah Dan kelihatannya Sangat bagus Gitu loh Nah oleh sebab itu Td. Kurnia TGM Pada saat itu Berangkat dan Menjambangi Dan Alhamdulillah Pada bulan 2 itu Saya melihat Kebunnya Itu yang sedang Betul-betul Berbuah Itu loh Dan pohonnya Gak besar-besar Gitu loh Pohonnya hampir Rata-rata Sedih gini Bahkan ada yang Sebesar Begini nih Artinya Sudah berbuah Dan saya tanyakan Dipakai apakah itu Karena pada saat itu Di bulan Desember aja Gak ada itu Buahnya Kenapa ini di bulan 2 Sudah ada buah Nah oleh sebab itu Saya bertanya Kemudian ini Dia menerangkan Dia disubsidi Dengan pupuk-pupuk Rekayasa Daripada Hasil Pupuk-pupuk Kimia Saya kemudian Mencoba melihat Memakan Dan alhamdulillah Super banget itu Duriannya Pada saat itu adalah Jenis durian bawor Kemudian Saya bertanya Ini apakah nanti ini Bisa berbuah kembali Kata dia Yang ini mungkin Saya hentikan dulu Tapi kebetulan Beliau ini Kenapa saya katakan Master Karena memang Dia punya 1200 pohon Saat ini Yang usianya Sudah 5 tahun Dan beliau Dikelompokkan Per 3 bulan pertama Yang sebelah sini Dibuahkan Nah kemudian Nah Kemaren Yang saya lihat itu Itu adalah Aplikasi yang dilakukan Setelah bulan 3 Bulan 2 Saya berkunjung Bulan 3 Saya Itu dianggap Selesai Dan bulan 4 Dia Memberikan pupuk itu Memberikan pupuk itu Terhadap pohon-pohon itu Nah Bulan ini Nah Ini Dia 2 bulan setelah itu Ini kan bulan 6 Artinya Di bulan 6 Itu sudah di Saya Kesana Itu sudah Kembang Tumbuh Nah Dia kemarin Menyatakan Bahwa Untuk Buahnya Itu Karena memang Durian itu Dari mulai kembang Sampai di pumut itu Sekitar 125 hari Atau Sampai 120 hari Nah Oleh sebab itu Saya Terus Berjalan Kesana Untuk melihat Itu Artinya Bulan 10 Nanti Artinya Di Bulan Sekarang Bulan 6 Bulan 10 Nanti Itu akan Berbuah Nah Dengan pupuk Apakah itu Kita lihat Nah Salah satunya adalah Ini Yang pertama adalah KNO3 Nah Ini KNO3 Ini Satu pupuk Nah Kemudian MKP Nah Apapun juga Bentuknya Ini adalah MKP Skip Nah Yang ketiga Ini Karateka Boron Apapun Apapun Merknya Yang penting Karateka Boron Nah Tiga unsur Inilah yang Diberikan Kepada Pohon itu Hingga Berbuah Di lain musim Nah Untuk Bapak-bapak Dan saudara-saudara Sekalian Sesegera Mungkinlah Diberikan Pupuk ini Apapun Jenisnya E-merknya Tapi jenisnya Harus KNO3 Ya kan KNO3 Itu adalah Kandungan Kalium nitrat Kemudian NKP Adalah Kandungannya Adalah Kandungan Pospat Yang tinggi Sekitar 50% Atau 52 Kemudian Potasium Oksid Ini Nah Kemudian Ini Ini walaupun Tidak banyak Ini Ini yang namanya Karateka Boron Tetapi Sangat penting Untuk Di dalam Pertumbuhan Nah Ini Tiga Inilah Yang harus Segera Diberikan Kepada Tanaman Bapak Bapak Dan Sudah Sudah Sekalian Nah Bagaimana Caranya Nah Ini Kita Akan Mencoba Mengaplikasikan Caranya Nah Saya Mempersiapkan Air Ini Ember Ini Mungkin Sekitar 10 Literan Nah Dari 10 Liter Ini Tentunya Dengan Catatan Bahwa Itu Untuk Tanaman Yang Sekitar Antara Usia Tiga Sampai Lima Tahun Nah Yang Ini Ini Sekitar Ini Tiga Sendok Saya Buka Dulu Ya Tuh Satu Dua Tiga Ini Tiga Kemudian Ini NKP Juga Sama Satu Dua Tiga Nah Ini Karate Keboron Karate Keboron Tidak Satu Ini Cuma Hanya Setengah Jari Sendok Nah Kira Kira Seperti Ini Kemudian Kita Aduk Diaduk Aduk Nah Setelah Ini Diaduk Aduk Ini Di Aplikasikannya Di Sekitar Tanaman Sekitar Mungkin Ya Satu Meter Dari Tanam Ini Pohon Ini Disinilah Disiramkan Terakhir Disiramkan Ke Batangnya Lakukan Dan Cuma Satu Kali Nah Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Pohon Saya Sudah Di Atas Lima Tahun Misalnya Sebenah Tahun Atau Tujuh Tahun Itu Ditambahkan Setiap Tahun Adalah Ditambahkan Satu Sendau Tentunya Kalau Sudah Di Atas Tujuh Tahun Berarti Itu Ininya Ditambahkan Demikian Nah Oleh Sebab Itu Terima Kasih Kepada Kawan-kawan Yang Telah Mengikuti Perbincangan Dengan Teddy Kurnia TGM Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Itu Bermanfaat Terima Kasih Ikuti Terus Teddy Kurnia TGM Demikian Demikianlah Apa yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Sudara-sudara Sekalian Terutama Untuk Penghobi Durian Untuk Segera Melakukan Pemupukan Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Dan Mudah-mudahan Bagi Kawan-kawan Yang Telah Melakukan Penanaman Untuk Sesegera Mungkin Untuk Dipupuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh